Diberitakan pada Rabu 7 Oktober 2020, heboh informasi gedung DPR RI dijual di marketplace. Terkait informasi tersebut, Health of Public Policy and Government Relations Shopee Indonesia, Raditya Triatmojo memberikan tanggapannya. Pada situs jual-beli online Shopee, gedung wakil rakyat dijual oleh seseorang dengan harga yang murah. Dalam kolom deskripsi tertulis gedung itu dijual beserta anggota yang ada di dalamnya. Selain itu, gedung DPR RI dijual dengan harga murah berkisar 5.000 rupiah hingga 10.000 rupiah. Diduga aksi ini merupakan bentuk kekecauan publik atas pengesahan RUU Cipta Kerja pada Senin 5 Oktober 2020 lalu. Terkait hal tersebut, Health of Public Policy and Government Relations Shopee Indonesia, Raditya Triatmojo mengatakan, pihaknya memiliki tim internal yang memantau aktivitas produk-produk yang dijual di Shopee. Tujuannya agar semua produk yang dijual sesuai dengan regulasi dan norma-norma sosial. Hal itu disampaikannya melalui keterangan tertulis pada Rabu 7 Oktober 2020. Dikutip dari kompas.com, Kamis 8 Oktober 2020, ia mengatakan akan segera menurunkan gedung DPR RI yang dijual dari platform Shopee untuk menjaga kenyamanan pengguna. Raditya Triatmojo juga menyarankan para pengguna melaporkan penjual atau produk yang meresahkan masyarakat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!